Intro Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Dalam kitab Ulfitan Hadis dari seorang sahabat yang luar biasa Tamim Ibn Aus'ad-Dari Tamim Ibn Aus'ad-Dari ini banyak jasa dalam Islam Salah satunya walaupun dia akhir-akhir masuk Islam Setelah pelayarannya Tapi dia orang yang pertama membuat mimbar bagi Rasul Dan juga yang menerangi Masjid Rasul Tamim Ibn Aus'ad-Dari Dan di seorang Nasrani Pada awalnya membawa 40 awak kapal Kemudian berlayar di sebuah lautan Ada yang mengatakan Laut Syam Ada yang mengatakan Laut Yaman Ada yang mengatakan macam-macam perselisihan Yang jelas dalam riwet Dia berlayar di lautan Tiba-tiba kemudian oleng kapalnya Terhempas oleh ombak Sehingga tiba-tiba kemudian kapalnya itu Bersandar di sebuah pulau Yang sangat menakutkan Disangkanya mereka Pingsan kemudian mati Dan mereka bangkit di alam lain Lepasnya mereka masih di dunia Dengan 40 awaknya masuk ke dalam hutan dan ketakutan Lepasnya berjumpa dengan Binatang yang tidak jelas Mana kubul, mana dubur Saking banyak kulit Banyak bulunya dari atas kepala sampai kaki Mana depan, mana belakang Tidak jelas Tiba-tiba bicara Dan ketika ditanya Mana antas siapa kamu Dia hanya mengatakan Anak jasasah Jasas Dalam bahasa disebut jasus Pengintai Mata-mata Maksudnya pengintai dajal Mata-matanya dajal Ketika ditanya siapa jasasah Dia tidak Menjelaskan Dia hanya menunjukkan bahwa Sesungguhnya kalian sudah ditunggu orang Yang sudah lama menunggu kalian Berangkatlah ke dalam hutan Di sana ada Rumah ibadah Rumah yang sudah lama Di situ ada orang Temuilah dia Akhirnya Tamim Ibn Aus'ad Dari Dengan 40 awaknya Mengikuti arahan jasasah Masuk ke dalam rumah Rupanya ada orang yang senang Di belenggu dengan rantai Sangat besar Tiba-tiba Senang Dengan kedatangan Tamim Ibn Aus'ad Dari Dan juga 40 awaknya Kemudian bertanya soal Kurma Baisan Soal Telaga Buhaira Tiberias mungkin bahasa kitanya Kemudian soal Ainul Zugar Mata-air Zugar Dan beberapa Termasuk juga Bertanya soal Apakah sudah tampak Seorang Nabi Yang diutus Yang diusir oleh kaumnya Sampai dia menyarankan Ikutilah Nabi itu Karena dia di atas kebenaran Dajjal sendiri mengatakan seperti itu Rupanya setelah kemudian Ketakutan Tamim Ibn Aus'ad Dari Lari tunggang langgang Mencari keselamatan Sampai akhirnya Kemudian sampai di kota Madinah Dia menemui Rasul Kemudian mengislamkan dirinya Kemudian menceritakan Kisah pertemuannya Rasul tidak pernah Meriwayatkan kisah Para sahabat Kemudian dikisahkan Ke sahabat yang lain Kecuali kisah Tamim Ibn Aus'ad Dari Dia dapat kisah Dari Tamim Ibn Aus'ad Dari Dan dibenarkan kisahnya Kemudian setelah itu Disampaikan kepada Para sahabatnya Kemudian diceritakan Tengah masalah Sifat Dajjal Jadi betul Dajjal berada Di sebuah tempat Dimana dia Allah wa'alam Yang jelas Sebelah timur Rasulullah Yang mengatakan Sebelah timur Tapi yang jelas Bahwa kemunculan Dajjal itu Di pusat Dimana Orang-orang Yahudi Akan muncul Kurosan Dimana kurosan Asbahan Dimana asbahan Iran Dan akan meninggal Di tempat Orang-orang Yahudi Juga Iran itu kan Mayoritas orang Syia Jadi muncul Di negara Syia Dan akan meninggal Di negara Yahudi Babilud 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 sebuah kota Di tengah-tengah Israel Yang diagungkan Dajjal akan meninggal Di Babilud Ya Tapi Dajjal sekarang Dimana Yang jelas Dajjal ada Di bumi Di bumi Sebelah mana Allah wa'alam Yang jelas Mengatakan Sebelah timur Sebelah timur Sebelah timur Sebelah timur Sebelah mana Wallahu alam Tapi kemunculannya Akan terjadi Di sebuah perkampungan Aspahan Akan diikuti 70 ribu Yahudi Lengkap dengan Toyalis Dengan atribut Di kepalanya Kemudian akan Keliling 40 hari Yang satu harinya Sama dengan Satu tahun Hari keduanya Sama dengan Satu bulan Hari ketiganya Sama dengan Satu Satu minggu Artinya Satu hari Sama dengan Setahun itu Maksudnya Dunia kutub Kan ada dunia kutub Yang satu harinya Lama banget Artinya Dajjal akan sampai Ke kutub Kutub utara Kutub seratan Ya Tetapi lebih banyak Di dunia Yang bukan kutub Ya karena Di kutub itu Hanya tiga hari Saja Yang satu harinya Bagikan setahun Satu harinya Bagikan sebulan Dan satu harinya Bagikan Satu minggu Lebihnya Dajjal akan Berputar-putar Di satu harinya Sama dengan Hari-hari kita Jadi Dajjal itu Dajjal akan kemana Akan ke gunung Ke lembah Ke kota Ke desa Ke kutub Ke yang bukan kutub Dan begitu seterusnya Wallahu'ala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton